Di 10K Subscriber Channel Novel Oficial, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Oficial. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa, like, sir, and subreker. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 366. Pengawal lain dari keluarga, Jiang. Setelah membunuh, dua pengawal keluarga Jiang. Dev membuat gerakan, menyeka lehernya di bawah pengawasan. Yang penuh, dengan provokasi. Segera setelah itu, Dev masuk ke dalam mobil dan pergi. Dan tubuh kedua, pengawal keluarga Jiang. Dilempar begitu saja ke pintu. Keluarga Jiang. Apa? Denny Jiang sangat marah. Dan meninju monitor dengan keras. Aku harus membunuhnya. Aku harus membunuhnya. Denny Jiang akan menjadi, gila. Ini sudah menjadi, provokasi terang-terangan. Keluarga Jiang tidak pernah, begitu terprovokasi dalam, seratus tahun. Tuan. Tenang. Pengurus rumah tangga. Lao Liu buru-buru membujuk. Tuan. Prioritas utama kita, adalah menyiapkan bahan, obat untuk lembah suanyu. Terlebih dahulu. Dan biarkan, guru buhuo mempraktikan, pil penopang hidup untuk, tuannya. Dev hanyalah, seorang badut. Jadi, bagaimana jika Anda, membiarkan dia menari-nari, selama beberapa hari lagi. Sekarang, keluarga besar, dari aliansi seni bela diri. Semua bersemangat untuk, bergerak memgincar properti. Keluarga Wei. Dan Aula Fata. Sudah mulai menggerogoti. Wei. Aula Fata. Mata Denny. Jiang berkedip dingin Aula. Fata ini selalu menentang, keluarga Jiang kita. Dan, cepat atau lambat aku akan, mengusir mereka dari, persatuan seni bela diri, keluar ibu kota provinsi. Besok saya akan, mengadakan pertemuan, aliansi. Dan saya akan, mengalahkan orang-orang ini, dengan keras. Dan jika tidak, berhasil, saya akan melihat, kebenaran di atas ring. Setelah Denny Jiang, selesai berbicara. Dia, meninju meja dan, menghancurkannya, berkeping-keping. Dev pergi dari rumah, Jiang dan kembali ke rumah. Eli. Tetapi, setelah berjalan, agak jauh. Dia menemukan, bahwa sebenarnya ada dua, mobil di belakangnya. Tindakan keluarga Jiang, cukup cepat. Dev sedikit mengangkat, sudut mulutnya. Dan, langsung mengemudikan, mobil ke pinggir jalan dan, berhenti. Dia tidak ingin lari. Dan, tidak perlu lari. Pertempuran, dengan keluarga Jiang, tidak, bisa dihindari. Mobil Dev baru saja, berhenti ketika dua mobil, berhenti tepat di depannya. Empat orang kuat keluar dari, mobil di belakang mereka. Lalu bergegas ke mobil di, depan. Dan membuka pintu. Dengan hormat, pintu mobil terbuka. Dan, seorang pria parubaya, berusia lima puluhan. Mengenakan seragam, pelatihan dan berjanggut. Turun, melihat orang-orang ini. Dev sedikit mengernyit. Orang-orang ini tidak terlihat, seperti keluarga Jiang. Tuan, dialah yang, membunuh kakak senior, Yongqi. Pada saat ini, seorang pria, kuat menunjuk ke arah Dev. Dan berkata dengan marah. Ketika Dev mendengar ini, dia menyadari bahwa orang-orang ini berasal dari, Paviliun Gerbang Besi. Dan, dua dari mereka adalah, orang-orang yang bersama, Yongqi. Pemilik Paviliun Gerbang Besi memandang Dev dari, atas ke bawah dan berkata, Nak, kamu masih berani. Tinggal di ibu kota provinsi. Setelah membunuh muridku, apakah ini berarti kamu tidak? Menganggap serius Paviliun Gerbang Besiku. Pemilik Paviliun Gerbang Besi. Dev tidak bisa, menahan senyum. Dia ingin, tahu mengapa praktisi, Qigong yang keras ini semua, terlihat seperti ini. Seperti, yang diukir dicetakan. Mungkinkah mereka, mengikuti penampilan saat, menerima magang. Ambillah, melihat Dev masih, tertawa. Pemilik Paviliun Gerbang Besi berkata, Dengan marah apa yang, kamu tertawakan. Tidak, bisakah kamu, mendengarku. Saya harus berkata, Anda, tidak bisa mengajari Anda, murid dengan baik. Murid, Anda yang ingin membunuh, saya. Dan saya, membunuhnya karena, keterampilannya tidak sebaik. Yang lain, Anda adalah, seorang guru yang tidak, ketat dalam disiplin. Dan, Anda tidak merenungkan, dirimu sendiri. Namun kamu, masih mencariku. Dev berkata dengan, dingin sambil tersenyum. Timotius telah, meninggalkan sekte. Aku, bab 367. Tidak peduli dengan hidup, atau matinya. Tapi Yongki, adalah muridku. Tidak peduli, mengapa dia membunuhmu. Tetapi kamu tidak bisa, membunuhnya. Jika tidak, kamu akan menjadi musuh, gerbang besiku. Urat biru di, dahi pemiliknya muncul. Jelas, marah. Apa yang dapat kamu, lakukan jika aku adalah, musuh pavilion gerbang besi. Lakukan jika kamu memiliki, kemampuan. Dan keluar jika, kamu tidak memiliki, kemampuan. Aku tidak suka, membicarakannya. Aku, muak dengan penampilan, dominan dari pemilik pavilion. Gerbang besi, jawab Dev. Dengan dingin, anak baik. Kamu adalah, orang pertama yang berani, berbicara denganku seperti, ini. Pemilik pavilion gerbang, besi sangat marah, dan aura, di tubuhnya meledak, seketika, menekan ke arah. Dev, samar-samar, pemilik, pavilion gerbang besi, bersinar dengan cahaya, keemasan di sekujur. Tubuhnya, seperti peri yang, turun dari bumi, untuk sesaat, pasir dan, batu beterbangan, dan angin, menyapu. Melihat ini, murid, lain dari pavilion gerbang, besi bersembunyi satu demi, satu, menyaksikan penampilan. Pemilik pavilion gerbang, besi, Dev terlihat datar, dan, tersenyum dingin kamu, memang lebih baik dari, muridmu. Tetapi kamu ingin, membunuhku dengan, kemampuan seperti ini. Sayangnya kamu terlalu jauh, di belakang, melihat Dev tenang, pemilik pavilion gerbang, besi sedikit mengernyit. Semburan auranya begitu, kuat bahkan seorang, seniman bela diri dengan, kekuatan batin hampir tidak, dapat menahannya. Tetapi, Dev di depannya tampak, baik-baik saja, nak. Kamu memang, memiliki beberapa, keterampilan. Tetapi kamu, bertemu denganku hari ini, kematian adalah tujuanmu. Pemilik pavilion gerbang, besi berteriak dengan marah, dan langsung mengangkat, auranya ke tingkat yang, ekstrim. Dan paksaan yang, menakutkan menyelimuti, Dev lagi. Dan murid-murid, aula gerbang besi mundur, satu demi satu, bersembunyi. Lagi, keterampilan kecil. Jika, kamu tidak memiliki, keterampilan lain. Aku akan, pergi. Dev memandang pemilik, pavilion gerbang besi, matanya penuh dengan, penghinaan. Dan dia berbalik, untuk pergi, pemilik pavilion gerbang, besi tercengang. Yang, membuatnya merasa malu, di depan murid-muridnya. Dia, begitu dipandang rendah, oleh seorang pemuda, berusia awal dua puluhan. Dan, bagaimana dia bisa, mengacau setelah itu. Nak, pergilah ke neraka. Pemilik pavilion gerbang, besi sangat marah. Dan, mengayunkan tangan besi ke, arah Dev. Setiap langkah, yang diambilnya seperti, gempa bumi. Mengeluarkan, suara dentuman. Dev berhenti dan tidak, melihat ke belakang sama. Sekali, tiba-tiba, aura, menakutkan meletus dari, tubuhnya. Dan, aura itu, sangat menekan pemilik, pavilion gerbang besi. Langsung menekan pemilik, pavilion gerbang besi untuk, berhenti. Dan kakinya keras. Retakan mulai muncul di, tanah. Pemilik pavilion gerbang, besi mengubah wajahnya. Matanya penuh, ketidakpercayaan. Dia tidak, pernah berpikir bahwa Dev. Pada usia seperti itu, akan, memiliki aura yang begitu, menakutkan. Aura di tubuh Dev seperti, gunung. Menekan tubuh, pemilik pavilion gerbang. Besi dengan kuat tubuh, pemilik pavilion gerbang. Besi tidak bisa bergerak, maju sama sekali. Kakinya, sedikit bengkok, dan jejak. Kaki yang dalam telah diinjak. Di bawah kakinya, apakah kamu tidak suka, membanjiri orang dengan, kekuatan. Maka aku akan, membiarkanmu merasakan, perasaan kewalahan hari ini. Dev perlahan berbalik, menatap pemilik pavilion. Gerbang besi dengan acu. Tak acu. Berhenti. Berhenti. Pada saat ini, beberapa, mobil melaju dengan cepat. Setelah mobil berhenti. Ellie. Berlari keluar dari mobil dan. Berteriak keras. Setelah itu. Hans bergegas. Keluar dari mobil bersama. Sekitar selusin petugas. Penegah hukum. Melihat Ellie datang. Dev. Menghilangkan momentum. Auranya. Dan pemilik. Pavilion gerbang besi tiba. Tiba merasa lega. Dan dia. Mundur beberapa langkah. Dev. Kamu baik-baik. Saja. Ellie bertanya pada Dev. Dengan penuh semangat. Aku baik-baik saja. Dev. Menggelengkan kepalanya. Bab 368. Dan kemudian bertanya. Dengan aneh mengapa. Kamu di sini. Ellie melirik Dev dengan. Mengeluh dan berkata. Setelah aku bangun. Aku. Menemukan bahwa kamu. Tidak ada di sana. Anda tidak. Di rumah. Saya takut Anda. Akan pergi ke rumah Jiang. Untuk menimbulkan masalah. Jadi saya buru-buru. Menghubungi pavilion. Master Li dan bersiap untuk. Menyelamatkan Anda. Melihat tatapan gugup Ellie. Dev merasa sedikit malu. Dan berkata. Saya baru saja. Mengirim dua penjaga. Keluarga Jiang bersama. Saya baru saja mengirimnya. Kembali. Dan saya tidak. Menimbulkan masalah di. Rumah Jiang. Saya minta. Maaf membuat Anda. Khawatir. Baiklah. Lupakan saja. Ellie menghela nafas lega. Lalu menatap pemilik pavilion. Gerbang besi dan berkata. Tuan gerbang besi. Ketika. Dev membunuh muridmu. Aku berada di tempat. Kejadian pada saat itu. Dan. Itu adalah muridmu yang. Melakukan kejahatan lebih. Dulu. Dan bahkan. Menyerangku. Dev. Membunuhnya untuk. Membela diri. Dan dia tidak. Bisa disalahkan atas. Kejadian ini. Pemilik pavilion gerbang. Besi memandang Ellie. Mendengus dingin gadis. Keluar gagu. Demi kakekmu. Kamu tidak peduli dengan. Masalah ini. Kamu tidak. Peduli. Aku harus. Membunuhnya hari ini. Mata pemilik pavilion. Gerbang besi penuh. Kemarahan. Sepertinya Dev. Benar-benar kesal sekarang. Tuan Tai. Ellie telah. Mengatakan bahwa muridmu. Yang melakukan. Pembunuhan terlebih dahulu. Dev benar tentang masalah. Ini. Aku tahu kamu menyakiti. Muridmu. Suasana hatimu. Sedang buruk. Beri aku wajah. Dan tanyakan pada Dev. Untuk meminta maaf. Padamu. Lupakan saja. Hans melangkah maju. Dan berkata kepada pemilik. Pavilion gerbang besi. Pemilik pavilion penjaga. Di ibu kota provinsi juga. Bertanggung jawab. Bagaimanapun juga. Dia. Harus menunjukkan muka. Tetapi begitu Hans selesai. Berbicara. Pemilik pavilion. Gerbang besi menjadi dingin. Dan berkata. Hans. Tidak ada. Apa-apa tentang pavilion. Penjaga Anda di sini. Sebaiknya Anda. Membiarkannya. Atau jangan. Salahkan saya karena. Bersikap kasar. Kemarahannya juga. Meningkat. Di depan Dev. Dia. Kepala pavilion. Pelindung Dharma. Benar-benar kehilangan muka. Hanya saja keluarga Jiang. Tidak memberi muka. Tapi. Sekarang mereka bahkan. Tidak memberi muka ke. Pavilion gerbang besi. Yang. Membuat Hans merasa malu. Tuan gerbang besi. Anda. Harus memikirkan. Konsekuensi bertarung. Dengan saya. Hans mengancam pemilik. Gerbang besi dengan wajah. Muram. Hei. Jangan menakutiku. Aku bisa menanggung. Akibatnya. Aku akan. Membunuh anak ini hari ini. Kata pemilik pavilion. Gerbang besi. Dan cahaya. Kemasan samar tiba-tiba. Melintas di tubuhnya lagi. Dan cahaya kemasan redup. Seperti baju besi. Itu. Melindungi seluruh tubuh. Pemilik gerbang besi. Melihat ini. Wajah Hans. Tiba-tiba berubah. Dan dia. Tidak bisa menahan diri. Untuk mundur dua langkah. Tuan gerbang besi. Anda. Apakah Anda benar-benar. Ingin melakukannya. Dengan suara. Tubuh. Besar itu langsung menuju. Def. Pada saat ini. Teriakan. Centil terdengar jenggot. Besi. Kau menentangku. Mengikuti teriakan genit. Sesosok tubuh langsung. Muncul di depan pemilik. Pavilion gerbang besi. Dan. Menamparkan pemilik pavilion. Gerbang besi. Pada saat ini. Semua. Orang tercengang. Dan. Pemilik pavilion gerbang. Besi juga berhenti. Menutupi. Separuh wajahnya yang. Bengkak dengan satu tangan. Menabrak. Pada saat ini. Puluhan. Orang tiba-tiba berhamburan. Keluar dan langsung. Mengepung semua orang di. Pavilion gerbang besi. Saat ini. Semua orang. Melihat dengan jelas bahwa. Orang yang datang adalah. Fata. Penguasa Aula Fata. Fa. Fata. Aku tidak. Punya permusuhan dengan. Aula Fata di Aula Gerbang. Besi. Kamu. Kenapa kamu. Ikut campur. Menghadapi Fata. Pemilik. Pavilion gerbang besi jelas. Merasa malu. Kentut. Kamu berani tidak. Menghormati Tuan Chen. Dan kamu juga mengatakan. Bahwa kamu tidak memiliki. Keluhan atau permusuhan. Dengan Aula Fataku. Kamu. Sialan. Bab 369. Kata Fata. Dan hendak. Menendang pemilik gerbang. Besi. Ketakutan pemilik. Pavilion gerbang besi. Mundur lagi dan lagi. Chen. Tuan Chen. Pemilik pavilion gerbang. Besi memandang Def. Dengan heran. Dia tidak mengerti. Mengapa Fata ini sangat. Menghormati Def dan. Masih memanggil Tuan Chen. Jenggot besi. Orang yang. Kamu bawa. Segera pergi. Sekarang. Jika aku tahu. Bahwa kamu masih. Menyebabkan masalah bagi. Tuan Chen. Aku akan. Mengeluarkanmu dari. Pavilion gerbang besi dari. Aliansi seni bela diri. Sehingga kamu tidak akan. Memiliki tempat. Untuk. Tinggal di ibu kota provinsi. Fata berkata dengan. Kejam. Berkata kepada. Pemilik pavilion gerbang. Besi. Meskipun pemilik pavilion. Gerbang besi tidak mau. Dia. Akhirnya pergi dengan putus. Asa bersama rakyatnya. Dia tidak punya nyali untuk. Mengikuti Aula Fata. Melawannya. Lagi pula. Aula. Fata juga salah satu dari. Empat konsul di federasi. Seni bela diri. Akan terlalu. Mudah untuk mengusir. Pavilion gerbang besi. Mereka keluar dari federasi. Seni bela diri. Terlebih lagi. Fata itu. Sangat kuat. Dia tahu dia. Bukan lawan. Jadi dia hanya. Bisa membawa pergi orang. Tuan Chen. Apakah Anda. Baik-baik saja. Fata berjalan ke Dev. Setelah mengusir orang-orang dari. Pavilion gerbang. Besi. Dan bertanya dengan. Hormat. Dev tersenyum sedikit. Dan menggelengkan. Kepalanya. Melihat Fata sangat. Menghormati Dev. Ellie dan. Hans tercengang. Mereka. Semua menatap Dev. Dengan kaget. Mata mereka. Dipenuhi rasa tidak percaya. Pavilion Master Lee. Terima. Kasih hari ini. Dev mengikuti Hans. Bagaimanapun. Hans. Memang membela dirinya. Sendiri hari ini. Sama-sama. Aku tidak. Melakukan apa-apa. Karena. Semua baik-baik saja. Aku. Pergi. Hans tersenyum canggung. Dan membawa orang-orangnya pergi dengan. Tergesa-gesa. Pada saat ini. Hati Hans. Sepertinya memiliki 10. Ribu caonima yang lewat. Dia tiba-tiba menyadari. Bahwa lebih baik baginya. Untuk tidak berpartisipasi. Dalam masalah Dev. Dev. Meminta maaf kepada. Pemilik pavilion gerbang. Besi. Melihatnya sekarang. Kekuatan di belakang Dev. Tidak tahu betapa. Menakutkannya itu. Fata. Kepala Aula Fata yang agung. Sangat sopan kepada Dev. Hans tiba-tiba menyadari. Bahwa dalam keseluruhan. Kejadian. Dialah yang. Bersama kekuatan terkecil. Bagaimana kamu. Bertemu Fata itu. Dalam perjalanan pulang. Ellie menatap Dev dengan. Ekspresi aneh dan bertanya. Bagaimana kamu tahu. Apa. Dev berpura-pura. Bodoh. Jangan berpura-pura. Padaku. Fata. Master Aula. Fata. Mengapa dia begitu. Sopan padamu. Jangan. Bilang. Dia naksir kamu. Ellie duduk di kopilot. Menatap di Dev. Sepertinya. Ingin melihat sesuatu dari. Ekspresi Dev. Tapi pada saat ini. Wajah. Dev tenang. Tanpa fluktuasi. Ekspresi apapun. Ellie tidak. Bisa melihat apapun. Kamu mungkin sudah. Menebak dengan benar. Mungkin Fata itu. Menyukaiku. Lagi pula. Wanita mana yang tidak suka. Pria tampan. Kata Dev dengan senyum. Main-main. Najis. Berhenti menjadi. Narsis. Jika kamu tidak. Mengatakan apa-apa. Turun. Dari mobil dan abaikan kamu. Mulai sekarang. Ellie mengancam Dev. Dev tersenyum tak. Berdaya. Dan hanya bisa. Menceritakan kisah pergi ke. Bar Phoenix bersama Evan. Mengalami konflik. Dan. Mengenal Fata. Tentu saja. Tidak mungkin. Baginya untuk memberitahu. Ellie bahwa Fata adalah. Bawahan dari istana naga. Langit. Jadi dia hanya bisa. Mengatakan bahwa dia. Bertarung dengan Fata. Fata. Kehilangan langkah. Jadi dia. Menjadi sangat. Menghormatinya. Kamu benar-benar. Mengalahkan Fata Ellie. Terkejut saat mendengar ini. Apa yang mengejutkan. Tentang mengalahkannya. Bab 370. Dev menatap Ellie dengan. Bingung dan bertanya. Jika kamu bisa. Mengalahkan Fata. Kamu. Mungkin bisa mengalahkan. Denny Jiang itu. Denny Jiang. Melangkah ke kekuatan. Master kekuatan dalam. Sangat awal. Tapi Fata ini. Tidak buruk. Ku dengar dia. Juga melangkah ke kekuatan. Master kekuatan batin. Jika. Itu benar dengan cara ini. Anda tidak perlu takut pada. Keluarga Jiang. Wajah Ellie penuh. Kegembiraan. Jika Dev benar. Benar bisa mengalahkan. Denny Jiang. Semuanya akan. Mudah. Ada apa. Aku sudah lama. Mengatakan bahwa keluarga. Jiang sama sekali tidak ada. Di mataku. Dev berkata dengan jijik. Oke. Berhenti membual. Keluarga Jiang memiliki lebih. Dari satu Denny Jiang. Kamu. Harus berhati-hati. Ellie menuangkan air dingin. Ke Dev. Namun. Dev tidak peduli. Tidak peduli ahli apa yang. Dimiliki keluarga Jiang. Dev. Tidak akan memperhatikan. Mereka. Lagi pula. Prajurit. Dan pembudidaya mereka. Tidak dalam urutan yang. Sama. Jadi tidak ada yang. Perlu ditakuti. Kembali ke kediaman Ellie. Sudah tengah malam. Dan. Ellie yang mengantuk mandi. Dan hendak pergi tidur. Ketika. Evan tiba-tiba datang. Ketika Evan memasuki. Ruangan dan melihat Dev. Berbaring di sofa. Dia. Berteriak seolah melihat. Hantu. Evan. Apa yang kamu. Lakukan di sini di tengah. Malam. Kamu berteriak. Seperti orang gila. Ellie berteriak pada Evan. Dengan marah. Kakak. Kakak. Dia. Dia. Bukankah dia sudah. Mati. Kata Evan sambil. Menggoyangkan tubuhnya. Menunjuk ke Dev yang ada. Di sofa. Mati. Ellie tertegun. Pada saat ini. Dev. Membuka matanya dan. Menatap Evan. Siapa yang. Memberitahumu bahwa aku. Sudah mati. Dev tersenyum. Dan tidak. Memperhatikan pria itu Evan. Pria ini terlalu pengecut. Apa yang kamu. Bicarakan. Ini semua. Salahmu bahwa kamu. Membawanya ke bar dan. Memprovokasi Aula Fata. Tapi sekarang dia baik-baik. Saja. Ellie memberi tahu Evan. Tentang kekalahan Dev atas. Fata di bar. Dan dia juga memberi. Tahu Evan tentang rasa. Hormat Fata terhadap Dev. Ketika Evan mendengar ini. Seluruh tubuhnya tiba-tiba. Menjadi bersemangat. Sial. Kakak Ipar. Aku tidak. Berharap kamu begitu hebat. Sehingga kamu. Mengalahkan Fata. Bahkan. Jika kita bertemu orang. Orang dari Aula Fata. Kita. Bisa berjalan ke samping. Evan melemparkan dirinya ke. Sisi Dev. Berlutut turun dan. Melihat Dev di sofa. Melihat Dev terdiam. Evan melanjutkan kakak. Ipar. Mengapa kamu tidak. Tidur di kamar yang sama. Dengan kakakku. Zaman. Sudah modern. Bahkan jika. Kamu belum menikah. Adalah. Normal untuk tidur bersama. Jangan bicara tentang tidur. Bahkan jika Anda memiliki. Anak di luar nikah. Tidak ada. Yang perlu dikhawatirkan. Evan. Omong kosong apa. Yang kamu bicarakan. Aku. Akan menendangmu sampai. Mati. Eli memerah karena malu. Dan menendang Evan. Dengan keras. Meskipun dia ditendang. Evan masih berkata kakak. Kamu terlalu kuno. Tidak. Heran kamu tidak dapat. Menemukan pacar ketika. Kamu sudah sangat tua. Lagi. Pula. Kakaiparku tidak. Membencimu. Kamu harus. Tahu bagaimana. Menghargainya. Bagaimana. Kamu bisa membiarkannya. Tidur di sofa. Kakaipar. Bangun. Aku. Akan membawamu ke hotel. Besar untuk tidur dengan. Nyaman. Evan. Mengguncang tubuh Dev. Tidak. Aku takut bertemu. Dengan pembuat onar. Jadi. Kamu kabur dulu. Kata Dev dengan mata. Terpejam. Ketika Evan. Mendengarnya. Wajahnya. Penuh rasa malu. Tetapi dia. Masih berkata dengan nakal. Kakaipar. Aku tidak. Melarikan diri. Aku pergi. Mencari seseorang untuk. Menyelamatkanmu. Evan. Keluar. Telinga. Evan mengusir Evan. Boom. Setelah menutup pintu. Ellie. Masih marah. Adik laki. Lakinya benar-benar tidak. Hidup sesuai dengan itu. Saya khawatir di generasi. Mereka. Keluarga gue juga. Akan menurun. Dev diam-diam melirik. Ellie yang marah. Dan tidak. Bisa menahan tawa. Apa yang kamu. Tertawakan. Ellie menatap Dev dengan. Tatapan kosong. Lalu berbalik. Dan kembali ke kamar. Pada hari kedua. Danny. Jiang memprakarsai. Proposal untuk mengadakan. Pertemuan Persatuan Seni. Bela diri. Untuk mengadakan. Majelis Umum Federasi Seni. Bela diri. Salah satu dari. Empat direktur harus dapat. Mengusulkannya. Dan tiga. Direktur lainnya harus setuju. Sebelum rapat umum aliansi. Seni bela diri dapat diadakan. Setelah Danny Jiang. Melamar. Tiga keluarga. Lainnya tidak keberatan. Dan. Konferensi Persatuan Seni. Bela diri berhasil diadakan di. Sebuah tempat di pinggiran. Ibu kota provinsi. Di kursi utama venue. Terdapat empat kursi berukir. Mahoni. Disinilah empat. Direktur Federasi Seni Bela. Diri duduk. Menjelang tengah hari. Lebih dari tiga puluh keluarga seni. Bela diri dan sekolah seni. Bela diri telah bergegas. Untuk berpartisipasi dalam. Pertemuan aliansi seni bela. Diri. Keluarga seni bela diri. Dan sekolah seni bela diri ini. Semuanya adalah anggota. Aliansi seni bela diri. Orang-orang ini menunggu. Lebih dari setengah jam. Sebelum keempat. Direktur. Perlahan-lahan tiba. Dari kiri ke kanan. Mereka. Adalah Denny Jiang dari. Keluarga Jiang. Rei Wu dari. Keluarga Wu. Kelvin Sun dari. Keluarga Sun. Dan Fata dari. Aula Fata. Kekuatan keempat orang. Itu semuanya tak terduga. Dan tidak ada yang tahu. Kekuatan spesifik mereka. Desas-desus tentang. Mereka di pasar hanyalah. Tebakan. Semuanya. Hari ini saya. Memanggil semua orang. Untuk mengadakan. Pertemuan aliansi lagi. Terutama karena urusan. Keluarga Wei. Setiap orang. Harus mengetahui hubungan. Antara keluarga Jiang dan. Keluarga Wei. Jadi semua. Properti keluarga Wei. Saya. Keluarga Jiang. Akan. Mengambil alih. Jika Anda. Memiliki Wei favorit Anda. Dapat memberi tahu saya. Bahwa saya akan. Mentransfernya kepada. Anda dengan harga murah. Danny Jiang langsung. Bangkit dan berkata. Langsung ke intinya. Ada lusinan orang yang. Hadir. Tetapi tidak ada yang. Berbicara. Siapa yang berani. Menentang keluarga Jiang. Jiang. Saat ini. Orang-orang ini. Masih memahami prinsip. Menembak burung teratas. Hef. Tiba-tiba. Fata. Mendengus dingin Danny. Jiang. Menurut aturan aliansi. Kita. Jika keluarga bisnis. Bangkrut atau bangkrut. Semua keluarga seni bela diri. Atau sekolah seni bela diri. Dalam aliansi seni bela diri. Kita memiliki hak untuk. Bertarung. Dan mengukir. Sebagai direktur aliansi. Apakah kamu tidak tahu. Di aliansi seni bela diri. Apakah itu klan seni bela diri. Atau akademi seni bela diri. Ada keluarga komersial di. Belakang mereka. Keluarga. Bisnis juga membutuhkan. Dukungan dari keluarga seni. Bela diri. Namun. Aliansi memiliki. Aturan. Yaitu. Tidak peduli. Keluarga seni bela diri mana. Yang bekerja sama dengan. Keluarga bisnis. Semua. Sumber daya keluarga bisnis. Akan dibagi dan. Diperebutkan. Namun. Karena. Hubungan khusus antara. Keluarga Wei dan keluarga. Keluarga Jiang. Banyak. Orang ingin melawan. Keluarga Wei. Industri. Keluarga telah dimulai. Tetapi. Telah ditunda. Tergantung. Siapa yang mengambil. Langkah pertama. Fata. Keluarga Wei dan. Keluarga Jiang saya tidak. Dalam hubungan kerja sama. Keluarga Wei adalah milik. Putri saya. Putri saya. Meninggal secara tragis. Tulangnya belum dingin. Bagaimana saya bisa. Membiarkan orang lain. Membagi harta keluarga. Wei. Denny Jiang menatap Fata. Dengan marah. Dan berkata. Dengan gigi terkatup. Terima kasih sudah mendengarkan. Cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.